Apalagi jalan tol Jawa, sebagian dikasih lampu, sebagian kagak, jadi sisanya lurus sendiri kan lampunya. Lampu sekecil gini, itu udah ada liquid coolingnya. Downsidenya, dulu-dulu ketika saya ganti yang Kelvinnya lebih besar atau wattnya lebih besar itu, biasanya ininya cepet kuning. Kalau malam-malam itu, kalau di jalan tol itu dengan lampu yang lebih gelap itu gak enak ya kita bawanya ya. Jadi memang produknya gue mau pasang sih ini sih. Ayo ke dokter mobil aja Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat Percayalah, di dokter mobil pasti beres Hai telah first, balik lagi dengan saya Lulung Dokter Mobil. Nah kali ini saya akan mengulas tentang lampu yang paling terang. Nah ketika kita beli mobil second kan udah pasti hal pertama yang gue lakukan adalah gue ganti tuh semua kaca filmnya. Karena kaca film di mobil second itu udah pasti gak berfungsi sesuai dengan umurnya lah ya gitu loh. Jadi kalau itu udah turun, jadi makanya gue ganti gitu. Nah biasanya gue suka itu kaca depannya itu juga kayak Audi lah ya. Kayak Audi yang kemarin itu kan yang kita lihat itu kan dia cukup gelap jadi gak kelihatan dalam. Tapi kita masih bisa lihat keluar dan bener-bener UV-nya itu semuanya ketolak. Nah downside-nya adalah ketika lu pasang lampunya standar, itu biasanya gak kelihatan. Kalau standarnya gak terlalu terang itu biasanya agak-agak gelap kita lihat malam hari. Nah salah satu cara untuk menanggulanginya adalah nih kita pakai produk yang wattnya paling besar alias Kelvin-nya paling tinggi juga dengan lumensnya yang paling tinggi juga. Nah kenapa? Karena ketika kita pasangin yang standar itu biasanya ketika kaca filmnya tebal itu kita gak terlalu kelihatan kan. Nah itu cukup bahaya ketika anda pakai di jalan. Makanya ketika kita ganti dengan yang lebih besar itu biasanya akan menjadi balik kayak normal lah ya. Kita bisa lihat lah ya dari dalam. Nah downside-nya dulu-dulu ketika saya ganti yang Kelvin-nya lebih besar atau wattnya lebih besar itu biasanya ininya cepat kuning. Nah kuningnya itu dari dalam bukan dari luar. Itu harus dipoles tuh namanya mikanya tuh karena kenapa wattnya makin gede dia makin panas. Sekarang teknologinya kan udah ada kipasnya ya di belakang dan yang ini karena seperti tadi yang saya bilang watt semakin besar watt itu kan power ya. Power itu atau tenaga itu kan kalau di dalam rumus fisikanya adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimustakan hanya bisa dirubah dari satu jenis ke jenis yang lain. Nah itu dari listrik kita ubah menjadi cahaya di mana cahaya itu identik dengan panas. Nah makanya ketika cahayanya itu lebih terang otomatis juga lebih panas makanya yang ini punya teknologi liquid cooling system. Which is keren banget. Lampu sekecil gini itu udah ada liquid coolingnya sehingga ketika didistribusikan itu dia lebih cepat dingin supaya lampu ini di dalam itu tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Nah ketika dihidupin terangnya cukup ajib dan kipasnya gue denger loh ini kipasnya gitu loh. Jadi dia bikin kipas dan sistem pendinginannya ini serius gitu loh bukan bercanda-bercandaan. Sehingga kipas yang ada di dalam sini dia berputar untuk mendinginkan si liquid coolingnya itu supaya si produknya itu sendiri itu dingin. Ketika produknya dingin satu otomatis lebih tahan lama. Dua dia nggak ngerusakin yang lain-lain ya kan karena kalau produknya sendiri itu panas otomatis lo akan ada soket-soket yang meleleh. Nah apa namanya housing-housing yang meleleh gitu loh jadi itu harus itu cukup sudah diperhatikan dan untuk teknologinya ini cukup keren banget gitu loh. Nah disini yang produk ini adalah karbon ya yang liquid yang auto-vision karbon P2 ini ada liquid cooling systemnya dan dia 5500 lumens. Nah 5500 lumens itu cukup terang banget kalau menurut gue ya dan ini memang dia teknologinya ada liquid cooling system sehingga dia nggak terlalu panas jadinya. Nah hasilnya seperti ini ya kan kita bisa setel juga kita putar ya kan untuk settingannya. Tuh kita putar untuk settingannya supaya kita dapat yang paling bagus lah ya untuk kita lah ya. Ini kan biasanya ketika di headline kan kita putar kita ambil jarak 6 meter ya ke depannya baru kita putar kita center ke tembok. Nah biasanya nanti jarak 6 meter itu kita senderong ke tembok kita akan tahu nih seberapa kita maunya gitu loh. Kita setting terus kita duduk di dalam kita setting kita duduk di dalam supaya kita tahu nih gitu loh kita maunya seberapa gitu loh. Nah settingnya tinggal diputer ya ininya dari belakangnya jadi ketika kita mau setting tuh ini tinggal diputer-puter aja. Otomatis ini akan bergerak-gerak sedikit nggak ada masalah karena memang itu memang itu fungsinya. Dan ini akan akan stay nih yang cagak ketiganya ini akan stay nih. Cagak ketiganya ketika stay begini emang dia masih bisa diputer-puter kok gitu loh. Jadi memang itu untuk di design untuk di setel dan liquid cooling system jadi lebih dingin sih. Jadi memang produknya gue mau pasang sih ini sih karena ini emang keren banget dan kemarin ketika jalan jauh juga berasa sih kalau malem-malem itu kalau di jalan tol itu dengan lampu yang lebih gelap itu nggak enak ya kita bawanya ya. Kalau lampunya lebih terang itu memang jauh lebih enak. Apalagi jalan tol jawa sebagian dikasih lampu sebagian kagak jadi sisanya lurus sendiri kan lampunya. Tapi all in all ini produknya oke banget dan kita akan tes langsung nanti di mobil hasilnya seperti apa. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari selanjutnya dokter mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di youtube-youtube kami. Thanks.